Intro Kalau dengan mengajar ini malah saya jauh dari Allah Oh, apa bisa dengan mengajar ini jauh dari Allah ya Masuk ke dalam masjid, orang sudah berdiri Menyambut, lupa gitu dengan Allah Di salamnya orang cium tangan, lupa dengan Allah Nah, itu yang paling mengerikan Ada orang beramal akhirat, tapi sebenarnya mencari dunia Ada orang beramal dunia, sebetulnya dia mencari akhirat Yang paling mengerikan adalah orang beramal akhirat Tapi mencari dunia Mudah-mudahan kita selamat Kalau sudah dalam lindungan Allah Maka Allah tidak menuntut apa-apa Ustaz tolonglah lindungi saya, Pak Ustaz saya dikejar-kejar musuh Kau masuk ke rumah Kalau sudah dalam perlindungan saya, tak akan saya tuntut apa-apa Akan saya jaga dan saya perihara Sedangkan berlindung ke RT, dilindungi RT Minta perlindungan ke Kades, dilindungi Kades Apalagi minta perlindungannya kepada Allah Maka Allah tidak akan menuntut kamu sesuatu Siapa yang menuntut sesuatu Yang sudah dilindungi Allah ini, datang orang mengganggu-ganggu dia Maka Allah yang akan menuntutkan balasan dan hukuman Ku serahkan diriku padamu, ya Allah Lindungi aku Kalau antum sudah berserah kepada Allah, Allah tak menuntut antum Dan kalau ada orang mengganggu antum, Allah membalas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi Bisanadih Al-Muttasid Dan Nabi InsyaAllah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi Dengan sanatnya, berkata Dalam kitab Priyadus Salihid Hadis 232 Wa'an jundubi bini abdillah Dari jundub bin abdillah Radiyallahu anhu Ola, dia berkata Ola Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w bersabda Man salla siapa yang salla Salatas subahi Salat subuh Siapa yang salat subuh Fahuwa fi zimmatillah Maka dia di dalam Zimmah Kafir terbagi kepada dua Satu kafir Harbi Satu kafir Zimmi Zimmi itu dari kata Zimmah Ahlul zimmah Ahlul zimmah Orang yang mendapat Perlindungan umat islam Dia bayar pajak Namanya jizyah Karena dia tinggal Di mayoritas umat islam Dia aman Tak diganggu Kalau datang musuh Dari luar Mengganggu dia Wajib kita membela dia Man aza zimmian Faqad azani Siapa yang menyakiti Orang zimmi Maka dia sama Dengan mengganggu Jadi misalnya Saya Kita Orang islam Di suatu daerah Pemerintahan islam Ada Yang tidak islam Macam mana Membedakan zimmi Dengan harbi Dua Layan hakum Wallahu anillazhin Alam yuqatilukum Fiddin Walam yukhrijukum Mindyarikum Kalau mereka Memerangi Kamu Mengusir Kamu Dari kampung Halaman kamu Maka dia harbi Yang ada di Palestina Yahudi Itu harbi Karena Memerangi Dan mengusir Yang ada Di Serbia Harbi Karena dia Memerangi Dan mengusir Umat islam Di bosnia Tapi kita Yang ada di riau ini Zimmi Karena dia Tidak memerangi Kita Dan tak Mengusir Kita Maka Dia di dalam Perlindungan Saya mau Menjelaskan Makna Zimmi Siapa yang Surat Subuh Fahua 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 Fih Zimmat Hadis Hadis Ini Di An-Nur Siapa yang Salat Subuh Maka dia Di dalam Perlindungan Allah Balik Salat Subuh Ditabrak Angkot Ustaz Jamaah Meninggal Komplen Jamaah Katanya Kalau meninggal Dalam Perlindungan Allah Kenapa Ditabrak Angkot Dia Dwi Dwi Hanya Saya Yang Menyampaikan Hadis Bukan Saya Kalau Mau Saya Jawab Bukan Aku Yang Menyampaikan Hadis Tanya Lagi Dia Jadi Pemahaman Orang Ini Begini Pemahaman Dia Kalau Kita Dijaga Allah Maka Kita Tidak Ditabrak Angkot Kita Tidak Masuk Parit Kita Tidak Sakit Kita Tidak Rugi Kalau Kita Dijaga Allah Maka Kita Akan Senang Kenyang Tenang Lenang Menang Ini Pemahamannya Perlu Diluruskan Ketika Islam Datang Yang Diluruskan Islam Itu Bukan Cuma Cara Berpakaian Bukan Cuma Aksesoris Tapi Cara Pandang Melihat Sesuatu Ada Sahabat Nabi Ikut Perang Mati Apakah Dia Tidak Dijaga Allah Dia Dijaga Allah Justru Dengan Mati Itulah Dia Dijaga Allah Dengan Mati Itulah Dia Tak Buat Dosa Lagi Jadi Pemahaman Kita Tentang Penjagaan Allah Saya Pak Ustadz Anak Muda Buka Usaha Bisnis Bangkrut Padahal Saya Sudah Ngaji Sudah Solat Justru Dengan Bangkrut Kau Itulah Sebenarnya Kau Dijaga Allah Menurut Pandangan Hakikat Kenapa Karena Kalau Kau Berhasil Sukses Punya Mobil Sport Jadi Playboy Tupai Kau Tidak Ada Yang Jelek Dalam Pandangan Allah Faham Faham Memandang Sesuatu Dengan Pandangan Allah Bukan Pandangan Kita Kalau Pandangan Kita Begini Sakit Berarti Tak Dijaga Allah Sehat Dijaga Allah Miskin Berarti Tak Dijaga Allah Kaya Dijaga Allah Itu Cara Pandang Kita Cara Pandang Allah Tak Kubuat Kau Susah Biar Supaya Sujud Kau Lebih Lama Kubuat Kau Susah Biar Supaya Air Mata Kau Menetes Tengah Malam Kau Kalau Kaya Sedang Susah Aja Bangun Jam Tujuh Pilih Kalau Kaya Jadi Kita Meminta Sama Allah Itu Menurut Pandangan Allah Menurut Bukan Sebelum Islam Datang Mereka Menganggap Sakit Miskin Susah Laknat Setelah Islam Datang Berubah Cara Pandang Mayusibul Mu'min Min Nasab Wala Wassab Wala Saqam Wala Syauqin Yastak Gundah Gulana Sakit Lemah Badan Duri Mencucuk Tapak Kaki Bukan Laknat Tapi Cara Allah Untuk Menghapuskan Dosa Dosa Sehingga Kita Selalu Berpikir Positif Selalu Melihat Sesuatu Itu Baik Kata Orang Tak Baik Tapi Kata Kita Baik Baik Menurut Pandangan Jadi Jangan Nanti Setelah Antum Menyampaikan Hadis Ini Ini Ceritanya Antum Akan Menyampaikan Hadis Ini Nanti Di Kampung Halaman Di Kantor Di Sekolah Di Tempat Kerja Siapa yang Salat Subuh Dia Dalam Lindungan Allah Dari Mulai Pagi Keluar Dari Masjid Selop Hilang Helm Kena Hujan Kena Tilang Sampai Di Kantor Kena Marah Dibuka Handphone Rupanya Ada Yang Maka Handphone Dipakainya Untuk Pinjaman Online Mananya Pemeliharaan Allah Itulah Pemeliharaan Allah Dibuatnya Kau Begitu Supaya Hati Kau Lebih Kusuh Ada Yang Orang Menurut Perasaan Kamu Sedang Dijaga Allah Senang Tenang Kenyang Rupanya Dia Sedang Kena Istid Istid Memandang Sesuatu Baik Atau Buruk Bagaimana Caranya Kalau Dengan Itu Kita Lebih Dekat Kepada Allah Berarti Baik Kalau Dengan Itu Jauh Dari Allah Berarti Buruk Itunya Itu Walaupun Mengaji Ini Kalau Dengan Mengajar Ini Saya Dekat Kepada Allah Berarti Ngajar Ini Baik Kalau Dengan Mengajar Ini Malah Saya Jauh Dari Allah Apa Bisa Dengan Mengajar Jauh Dari Allah Ya Masuk Kedalam Masjid Orang Sudah Berdiri Menyambut Lupa Dengan Allah Misalnya Orang Cium Tangan Lupa Dengan Allah Itu Yang Paling Mengerikan Ada Orang Beramal Akhirat Tapi Sebenarnya Mencari Dunia Ada Orang Beramal Dunia Sebetulnya Dia Mencari Akhirat Yang Paling Mengerikan Adalah Orang Beramal Akhirat Tapi Mencari Dunia Mudah-mudahan Kita Selamat Kalau Sudah Dalam Lindungan Allah Maka Allah Tidak Menuntut Apa-apa Ustaz Tolonglah Lindungi Saya Saya Dikejar Musuh Kau Masuk Ke rumah Kalau Udah Dalam Perlindungan Saya Tak Akan Saya Tuntut Apa-apa Akan Saya Jaga Dan Saya Perihara Sedangkan Berlindung Ke RT Dilindungi RT Minta Perlindungan Ke Kades Dilindungi Kades Apalagi Minta Perlindungannya Kepada Allah Maka Allah Tidak Akan Menuntut Kamu Sesuatu Fain Fain Nahu Man Yatlub Humin Zimmat Hibis Yudrik Huk Siapa Yang Menuntut Sesuatu Yang Sudah Dilindungi Allah Ini Datang Orang Mengganggu Ganggu Dia Maka Allah Yang Akan Menjatuhkan Balasan Dan Hukuman Kuserahkan Diriku Padamu Ya Allah Lindungi Aku Kalau Antum Sudah Berserah Kepada Allah Allah Tak Menuntut Antum Dan Kalau Ada Orang Mengganggu Antum Allah Membalas Dari Anta Anta Kau Berubah Jadi Hua Aku Sudah Memberikan Engkau Nikmat Yang Besar Maka Balaslah Nikmatku Itu Dengan Ibadah Badan Solat Ibadah Harta Wan Har Mestinya Ayat Ketiga Itu Anta Juga Kuberi Kau Nikmat Yang Besar Balaslah Nikmat Ini Dengan Ibadah Kalau Ada Orang Mengganggu Sabarlah Mestinya Begitu Punya Ayat Tapi Tak Begitu Punya Kukasih Kau Nikmat Yang Besar Kau Balas Nikmatku Ini Dengan Ibadah Kalau Ada Yang Mengganggu Aku Yang Mengurus Maka Jangan Minta Sama Allah Ya Allah Dia Sudah Mengganggu Ku Kalau Bisa Buat Dia Struk Agak 6 Bulan Kenapa Kita Pula Mengajari Allah Serahkan Dia Ya Allah Orang Ini Mengganggu Ku Serahkan Dia Pada Allah Pembalasan Allah Tak Terlintas Di Pikiran Kita Pembalasan Allah Tak Terlintas Di Pikiran Ustaz Kau Tahu Saya Sudah Mengalami Beberapa Kali Saya Serahkan Sama Allah Pembalasannya Tak Terlintas Di Pikiran Saya Oh Begitu Maka Ketagihan Saya Setelah Itu Kalau Ada Orang Ganggu Saya Ya Allah Orang Ini Kuserahkan Pada Kau Dibalas Allah Dengan Pembalasan Wala Khatara Ala Kalbi Basya Tak Terlintas Di Hati Manusia Maka Allah Yang Akan Menjatuh Dalam Hukuman Allah Yang Akan Membalas Antum Mau Membalas Versi Antum Atau Versi Allah Karena Banyak Juga Manusia Sekarang Ini Saya Kalau Ada Orang Mengani Saya Tidak Serahkan Pada Tuhan Langsung Saya Balas Kenapa Karena Tuhan Banyak Kali Kerjanya Ada Orang Jadi Saya Meringatkan Kerja Tuhan Ini Orang Orang Sudah Tergelincir Mulutnya Kalau Saya Sampai Sekarang Saya Serahkan Sama Allah Laha 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 Semma Yakub Bahu Kemudian Disungkurkan Ala Wajih Wajahnya Disungkurkan Wajah Kenapa Tak Disungkurkan Kaki Kenapa Tak Disungkurkan Tangan Karena Kalau Sudah Disungkurkan Wajah Yang Lain Ikut Kalau Sudah Kepala Dicelupkan Kedalam Air Menggap Tangan Kaki Ikut Tapi Kalau Kaki Dicelupkan Kepala Belum Tentu Ikut Maka Kepala Wajah Kita Ini Suku Ada Kepala Suku Kita Maka Dia Disebut Dia Adalah Wajah Maka Ini Makna Majaz Kata Kata Yang Tidak Bisa Dipahami Secara Hakiki Segala Sesuatu Hancur Kecuali Wajahnya Menurut Mashab Ash'ari Wajah Disitu Adalah Kata Imam Al-Bukhari Dalam Sahih Al-Bukhari Kullu Say'in Halikun Illa Wajah Illa Mulkah Imam Bukhari Mentakwil Siapa Yang Mengajak Ta'wil Siapa Yang Mencelah Ta'wil Siapa Yang Mengatakan Mentakwil Kafir Berarti Mengkafirkan Imam Bukhari Bukhari Menta'wil Dalam Sahih Bukhari Buka Sahih Bukhari Kullu Say'in Halikun Illa Wajah Kata Imam Bukhari Mulkah Imam Bukhari Menta'wil Jadi Imam Ash'ari Bukan Membuat Mazhab Baik Imam Ash'ari Menyusun Mazhab Salam Ta'wil Itu Mazhab Salam Kalau Wahab Bila Wajah Itu Ia Wajah Allah Kata Dia Tak Boleh Di Majas Ta'wil Tak Boleh Pokoknya Wajah Wajah Allah Kita Pakai Dua Laisa Khamis Lihi Syairah Yang Kedua Walam Yakullahu Akuh Wad'ah Itu Maka Bisa Rusak Akidah Orang Doa Bayangnya Wajah Allah Wajah Kita Tendak Makna Wajah Mazhab Yang Pertama Tafwid Serahkan Aja Pada Allah Wallahu Alam Bissab Yang Kedua Adalah Maknanya Kekuasaan Allah Segala Kekuasaan Raja Raja Di atas Dunia Diminasa Kecuali Satu Kekuasaan Allah Itu Mana Disungkurkan Wajahnya Kalau Sudah Wajah Yang Dicelupkan Disungkurkan Maka Hancurlah Semua Badan Karena Mengikut Wajah Dan Kita Ini Memang Wajah Inilah Siapa Kita Inilah Cuman Wajah Sejengkal Ke atas Sejengkal Ke samping Itulah Kita Kalau Tak Percaya Itu Bahwa Kita Ini Hanya Wajah Tutup Wajah Saya Ini Sebelah Lewat Kita Di Pintu Lanut Rusman Nur Jadi Buka Buka Wajah Cuman Tunjukkan Kita Ini Cuman Wajah Kita Scan Wajah Scan Biji Mata Apakah Orang Yang Sudah Dibalas Allah Di Dunia Ini Selesai Belum Mana Dalilnya Ini Dalilnya Siapa Yang Mengganggu Orang Yang Dalam Perlindungan Allah Antum Sudah Subuh Antum Sekarang Dalam Perlindungan Allah Ada Orang Mengganggu Antum Maka Yudriq Allah Akan Menghukum Terus Selesai Di Dunia Kemudian Di Akhirat Disungkurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ala Wajihihi Finari Jahannam Di Dalam Neraka Jahannam Jadi Kalau Ada Orang Menyakiti Antum Antum Serahkan Pada Allah Dengan Syarat Antum Salat Subuh Terus Kau Kemarin Gimana Orang Yang Mengganggu Kau Sudah Kuserahkan Pada Allah Tak Pernah Ketengkau Shalat Subuh Kuserahkan Semua Pada Allah Kenapa Tak Shalat Maghrib Shalat Subuh Yang Paling Berat Melawan Kantuk Melawan Dingin Sanggup Apalagi Shalat Maghrib Jadi Pengambilan Hukumnya Gitu Jangan Subuh Maka Disebut Dengan Baiker Subuhan Apalah Salahnya Dibuat Situ Baiker Lima Waktu Kobliyah Dan Bakliyah Kenapa Mesti Subuh Karena Bahasa Ambil Yang Simple Yang Singkat Fala Takul Lahum Uff Jangan Katakan Ah Terus Kok Ada Orang Menempeleng Mak Menyipak Bapak Kenapa Kau Tempeleng Mak Kau Kenapa Kok Sifat Bapak Yang Tidak Boleh Mengatakan Ah Kalau Menempeleng Boleh Zohir Hanya Memahami Zohir Memahaminya Bukan Begitu Sedang Mengatakan Ah Tak Boleh Apalagi Apalagi Mukul Mengusir Menuntut Kepengadilan Dituntut Nye Mak Nyayah Kepengadilan Hanya Karena Mengambil Sebatang Pohon Lalu Dituntut Kepengadilan Terus Ditanya Kenapa Kau Tuntut Yang Tidak Boleh Mengatakan Ah Lalu Dituntut Boleh Jadi Banyak Sekali Perangkat Untuk Memahami Ayat Dan Hadis Nabi Itu Tidak Tidak Bisa Dibaca Terjemah Dipahami Sendiri Ada Nahu Ada Saraf Ada Balarah Ada Ma'ani Ada Bayan Ada Mantik Ada Usul Fiqh Barulah Kita Bisa Menarik Kesimpulan Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Dalam Al-Itsqan Fi'ulumi Al-Quran 16 Ilmu Untuk Memahami Al-Quran Itulah Maka Dibaca Itu Dipondok-pondok Untuk Memahami Tekst Apa Faham Makna Bukan Sekedar Tahu Terjemah Rawah Muslimun Hadis Ini Ada Dalam Kitab Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi Meninggal Tahun 261 Hijrah Ada Ada Orang Menghasut Supaya Saya Ini Saya Mau Berpikir Saya Saya Ceritakan Apa Tidak Ya Saya Ceritakan Satu Contoh Hajar Satu Contoh Biar Supaya Antum Lebih Yakin Bahwa Kalau Kita Tidak Balas Kalau Kita Serahkan Pada Allah Allah Balas Dengan Balasan Yang Tak Terlintas Di Pikiran Kita Jadi Saya Mau Ke Malaysia Penggalangan Dana Pondok Pesantren Alumni Gontor Diundang Saya Untuk Acara Penggalangan Dana Rapat Dulu Di Jalan Arifin Ahmad Selesai Rapat Orang Ini Mau Buru Ke Airport Oh Kami Ke Airport Saya Tanya Ngapain Ke Airport Pimpinan Gontor Datang Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab Loh Ada Kiai Datang Iya Boleh Saya Ikut Saya Bila Mana Tahu Interen Santri Saya Kan Tidak Alumni Boleh Saya Ikut Boleh Tapi Saya Pakai Sendal Jepit Ngontor Ini Disiplin Pakai Jas Pakai Dasi Pakai Sepatu Kalau Diusir Kita Pakai Sendal Malu Saya Kalau Segala Sesuatu Saya Tak Mau Saya Tanya Apakah Ini Interen Tidak Boleh Apakah Wajib Pakai Sepatu Tidak Pakai Sendal Kalau Gitu Saya Ikut Lagi Sampai Di Ruang VIP Penerimaan Tamu Airport Tunjuk Ini Abdul Soaman Langsung Ditunjuk Abdul Soaman Ia Lazim Tahdur Kau Wajib Datang Ceramah Pucat Lagi Kita Bukan Tamat Di Kontor Bukan Pernah Sekolah Kesana Suruh Ceramah Di Ceramah Di Kontor Bukan Sama Macam Ceramah Di SMK Saya Rasa Menyesal Saya Datang Aduh Kau Tau Begini Nah Pas Mau Berangkat Ada Orang Menghasil Supaya Soaman Jangan Bawa Saya Dikasih Tahu Setelah Di Pesawat Saya Duduk Di Pesawat Cerita Sebelah Saya Ada Ada Tadi Malam Datang Sampai Jam 2 Malam Supaya Kau Lama Saya Temen Saya Bilang Kalau Cerita Ini Tadi Waktu Masih Di Airport Sultan Sariqasim Batalkan Terbang Aku Paling Males Gini Sudah Di Atas Pula Cerita Mana Mau Mau Tak Mau Suka Tak Suka Sampai Juga Pesawat Akhirnya Saya Pun Menyampaikan Lima Tahu Siah Lancar Semuanya Alhamdulillah Di Masjid Di Depan Masjid Di Keluarga Besar Di Universitas Darussalam Unida Lalu Kemudian Ada Satu Kajian Semuanya Lancar Semuanya Sempurna Karena Saya Merasa Ini Paling Berat Sekolah Kampus Yang Paling Hebat Kita Masuk Kesana Lir Tolong Allah S.W.T. Bagaimana Pembalasan Allah Pembalasan Allah Tak Terlintas Di Pikiran Saya Tahu Terlintas Di Pikiran Tidak Saya Dinikahkan Sama Kiai Gontor Dengan Muridnya Dengan Santrinya Di Antarnya Ke rumah Saya Yang Dalam Rimbu Panjang Yang Jalanya Lobang Sebesar Kolam Lele Bukan Asfal Waktu Kiai Masuk Belum Ada Asfal Masuk Dia Ke Dalam Di Antarnya Saya Ke Rumah Di Tanda Tangan Inya Prasasti Asrama Tanda Tangan Kiai Dia Menikahkan Saya Dia Duduk Di Pelaminan Menggantikan Almarhum Ayah Saya Menggantikan Almarhum Emak Saya Tak Terlintas Sampai Sekarang Saya Masih Menganggap Mimpi Paling Indah Dan Mimpi Paling Jelek Bagi Yang Menghasil Saya Bayangkan Antum Mungkin Dia Pun Tak Terpikir Akan Begitu Pembalasan Allah Jadi Antum Tak Usah Balas Serahkan Pada Allah Doakan Orang Yang Menghani Antum Panjang Umur Supaya Dia Bisa Menikmati Itu Semua Kalau Saya Doakan Dia Panjang Umur Supaya Dia Menengok Kesuksesan Saya Berarti Ustaz Dendam Enggak Ingat Aja Itu Salah Satu Contoh Banyak Contoh-contoh Lain Nanti Kita Bahas Empat Mata Kadang Kalau Tak Saya Ceritakan Nanti Ustaz Katanya Dibalas Allah Apa Pembalasannya Inilah Pembalas Ada 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 Lagi Pembalas Saya Mengurus Surat Izin Map Saya Itu Tidak Dibuka Selama Satu Bulan Di Atas Meja Ini Map Saya Tumpuk Map Saya Paling Bawah Saya Tanya Sama Yang Mengletakkan Sudah Kau Intip Map Sudah Pak Dimana Paling Bawah Tak Dibuka Bukanya Tidak Sangking Busuk Datang Saya Ke Rumah Gimana Pak Map Saya Itu Aku Surat Izin Ini Nanti Nanti Sebulan Lagi Setelah Itu Saya Tanya Ada Kau Tengok Map Buk 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 Suruh Saya Datang Datang Ke Rumah Datang Saya Ke Rumah Jam 7 Jam 7 Saya Datang Jam 10 Disambut Terduduk Di Lantai Tak Pakai Alas Dia Mau Menjatuhkan Saya Jatuh Jatuh Terduduk Lagi Jam 7 Sampai Jam 10 Ada Tamu Disitu Kawan Saya Dari Jambi Saya Tanya Kalian Datang Sini Udah Lama Dari Jam 3 Aku Jam 7 Kenapa Kalian Tak Nelfon Dulu Kata Dia Datang Saja Rupanya Rupanya Orang Ini Psikopat Sakit Jiwa Dia Memang Menikmati Mening Orang Susah Jangan Jangan Dia Pasang CCTV Terus Dia Tonton Terjauh Susah Jangan Jam 10 Datang Dengan Segala Kebesaran Menengok Kami Duduk Di Lantai Masuk Masuk Saya Mengadap Mau Tanda Tangani Saya Tanda Tangani Proposal Anda Mohon Izin Di Depan Kabinda Kepala Badan Intelijen Daerah Dia Saya Kabinda Dia Mau Menunjukkan Bahwa Dia Hebat Selesai Hari Berganti Musim Berubah Habis itu Terjadi Fitnah Fitnah Pilpres Saya Dituduh Mengkampanyikan Salah Satu Capres Bah Antum Bisa Tonton Video Saya Itu Dari Awal Sampai Akhir Buat Transkrip Bawa Ke Pengacara Tidak Ada Satupun Kalimat Yang Keluar Dari Mulut Saya Mengajak Masyarakat Mencoblos Dia Karena Isi Kalimatnya Kalau Bapak Terpilih Jangan Undang Saya Ke Istana Jangan Kasih Saya Jabatan Tak Tak Ada Ngajak Orang Kalau Saya Mau Pakai Hukum Menang Saya Tapi Masalah Bukan Hukum Karena Saya Tak Punya Kekuasaan Mau Tak Mau Saya Keluar Dari PS Saya Serahkan Pada Allah Saya Pun Lupa Sibuk Cerama Kesana Kemari Kesana Kemari Saya Pun Lupa Datang Kawan Ngasih Tahu Dia Sudah Masuk Gul Datang Saya Datang Saya Menyampaikan Khutbah Di LP Sialam Buku Dari Mulai Pintu Ketempat Khotib Itu Orang Berdiri Menyambut Saya Saya Di atas Mimbar Dia Duduk Di bawah Tak Terpikir Bagaimana Allah Membalas Dan Sekarang Masuk Lagi Ponis Kedua Sembilan Tahun Lagi Saya Pun Sedih Mendengar Tapi Cuman Bukan Kemauan Saya Kemauan Allah Seru Seru Pembalasan Allah Coba Kalau Saya Datang Mengamuk Datang Saya Mengamuk Datang Kalau Saya Tandai Dereka Morat Jejak Digital Itu Menyakitkan Guys Tak Ada Saya Marah Serahkan Pada Allah Kalau Hadis Nabinya Hidup Hidup Antum Panjang Macam Macam Nanti akan Antum Alami Jadi Nasihat Ini InsyaAllah Dalam Kehatian Kalau Saya Hanya Bilang Nanti Dibalas Allah Antum Yakin Tapi Setengah Tapi Kalau Saya Ceritakan Seperti Yang Saya Alami Oh Rupanya Ustaz Sudah Mengalami Kenapa Allah Buat Saya Mengalami Supaya Lebih Yakin Saat Menyampaikan Kenapa Allah Buat Hidup Saya Hancur Kaca Jatuh Kebatu Supaya Waktu Menyampaikan Lebih Yakin Kalau Hidupnya Enak Nyaman Nyaman Dia Sendiripun Tak Yakin Saya Yakin Saya Saya Tentang Pembalasan Allah Yakin Saya Yakin Kalau Saya Mengalami Langsung Bukan Dengan Cerita Orang Tapi Antum Yang Minta Itu Yang Minta Sama Allah Ya Allah Biar Aku Yakin Kasih Jangan Tak Sanggup Wa Ibn Umar Dari Ibn Umar Manama Dia Abdullah Bin Umar Radiyallahu Ankhuma Allah Meridui Keduanya Keduanya Maksudnya Anaknya Abdullah Dan Ayahnya Umar Bin Hattab Saudara Hapsa Istri Nabi Jadi Adik Ipar Nabi Abdullah Bin Umar Radiyallahu Nabi Berkata Al Muslim Akul Muslim Muslim Itu Bersaudara Sebelumnya Muslim Teman Kawan Sahabat Itu siapa? Kawan Saya Itu siapa? Sahabat Saya Itu siapa? Teman Saya Setelah Islam Datang Berubah Itu siapa? Akhi Saudara Saudara Dari bahasa Sanskerta Udara Perut Perut Ini udara Sesakit Seudara Separut Saudara Jadi kalau saya katakan Saudara Saudara Separut Separut Kita Kita Seperut Saudara Saudara Ya Afi Seperut Mana pula Seperut Pak Ustadz Mak saya Orang Batak Mak Ustadz Orang Melayu Mak kami Orang Bugis Kenapa Kenapa pula Dibilang Seperut Maksud Seperut Disitu Kalau diurut Perut Perut Cuman Satu Perut Perut Hawa Jadi kita Ini bersaudara Innamal Mu'minuna Ikhwatun Akhun Itu jamahnya Dua Yang pertama Ikhwan Kalau mereka Mertobat Mereka Salat Mereka Ikhwan Ikhwan Artinya saudara Tapi tak kandung Kalau ikhwah Semua Ayat dalam Quran Kalau kata Ikhwah Itu saudara Kandung Kalau orang Yang mati Itu Punya Saudara Maka Ibu Dapat Seperenam Saudara Angkat Saudara Adopsi Tau Saudara Saudara Kandung Wajah Ikhwatu Yusuf Fada Kandung Alayhi Datanglah Saudara Saudara Yusuf Saudara Kandung Asal Sebut Kata Ikhwah Saudara Kandung Kecuali Dalam Satu Ayat Innamal Mu'minuna Ikhwah Orang Beriman Saudara Padahal Takkan Saya Sama Tum Takkan Saya Sama Takkan Tapi Kenapa Kita Disebut Seakan Akan Seolah Olah Seperti Saudara Al-Muslim Akul Kalau Sudah Bersaudara Jangan Menganiaya Kalau Sudah Bersaudara Jangan Menganiaya Zulm Zulm Artinya Gelap Kenapa Disebut Gelap Zulm Minas Zulman Gelap Itta Puzulman Jangan Kamu Zolim Fa Inna Zulma Zulmatun Karena Perbuatan Zulim Itu Nanti Akan Menjadi Kegelapan Disebut Dia Zulm Perbuatan Aniaya Kita Disebut Dengan Zulm Karena Di akhirat Nanti Jadi Kegelapan Gelap Kita Di akhirat Kenapa Kau Bangkitkan Aku Dalam Keadaan Gelap Buta Tanapa Dulu Sudah Datang Ayat-ayat Kami Kepadamu Tapi Kau Lupa Maka Demikian Juga Hari Kau Dilupakan Gelap Maksudnya Kalau Kita Terlalu Banyak Menzolimi Orang Hati Kita Jadi Gelap Zolim Sekali Titik Zolim Dua Kali Titik Zolim Tiga Kali Titik Kuali Itu Putih Pertama Kali Titik Hitam Di Hati Kuali Kuali Itu Ada Hatinya Paus Ada Nyangkan Hatinya Telinganya Pun Ada Hantem Beli Kuali Aluminium Letakkan Putih Pertama Warna Silver Yang pertama Kali Hitam Bagian Tengah Hitam Lama Lama Hitam 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 Lama Telinganya Hitam Duit Hitam APBD APBN Untuk Masyarakat Miskin Beras Raskin Sanggup Dimakan Gelap Kita Kuzul Jangan Zolim Karena Zulma Akan Menjadi Kegelapan Gelap Di akhirat Gelap Di dunia Tak Tak Lagi Ada Rasa Kasih Sayang Tepos Liro Merasakan Perasaan Orang Lain Detektor Perasaan Itu Jadi Kasar Tak Tak Ada Peduli Sama Gira Gira Zolim Walayus Limuh Jangan Menyerahkannya Ke Musuh Kita Kan Sudah Sudara Terjadi Perang Datang Pasukan Musuh Ada Si Pulan Di Sini Dari Jam Lima Tadi Ada 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 Sini Dia Tak Ada Di Sini Betul Dia Ada Di Sini Dia Tak Ada Di Sini Pergi Pulang Datang Istri Sama Antun Anak Antun Kan Udah Ngajir Dia Tadi Waktu Musuh Datang Nanya Kok Abang Bilang Dia Tak Ada Di Sini Memang Tak Ada Disini Tangan Nunjuk Disini Dia Tidak Ada Dalam Dia Leluri Tabung Dia Tidak Ada Disini Datang Razia Mu'tazilah Tiga 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 Kali Sultan Tuan Mu'tazilah Baru Berpindah Ke Al-Isul Mu'tazilah Mengatakan Quran Ini Bukan Bukan Qadim Quran Itu Hadis Bahari Semua Ulama Diperiksa Siapa Yang Mengatakan Al-Quran Qadim Dihukum Karena Tak Sesuai Dengan Rezim Mu'tazilah Tangkap Mereka Imam Shafi'i Apa Pendapat Mau Tentang Quran Wah Imam Shafi'i Kata Imam Shafi'i Zabur Taurat Injil Quran Keempat Empat Ini Bahari Keempat Empat Ini Bukan Selamat Dia Dari Tangkap Banyak Orang Masa Kalau Bilang Quran Zabur Ya Keempat Empat Ini Satu Dua Tiga Empat Empat Ini 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 Malu Alharbu Hidah Perang Itu Tipu Muslihat Ini Suasan Aja Perang Jangan Ini Yang Tumpak Ini Jangan Tumpak Kalau Tidak Perang Paka Ini Namanya Hilah Berkilah Tak Boleh Tumpak Tumpak Pikilah Ini Untuk Membohongi Dosen Dimana Kosma Tegak Sudah Di Jalan Hanya Sekedar Untuk Berkilah Itu Bohong Ata Tadlis Akul Kadir Tadlis Namanya Sudara Bohong Lama-lama Bohong Tadlis 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 Bisa 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 Lepas Dari Jeratan Hutang Aku Pergi Kampung Kucari Di Kampung Itu Orang Yang Paling Susah Yang Paling Banyak Utang Di Warung Yang Tak Berani Keluar Rumah Jumpa Tetangga Lalu Kutanya Sama Orang Warung Berapa Utang Dia Sekian Kulunasi Semua Kusuruh Catat Kukasi Kerumahnya Tanpa Dia Tahu Siapa Yang Bayar Sejak Itulah Lepas Aku Semua Mau Mengamalkan Hadis Nabi Kalau Mau Lepas Urusan Lepaskan Orang Lain Karena Tak Ada Yang Sulit Bagi Allah Siapa Yang Melepaskan Satu Kesulitan Kesusahan Kepayaan Orang Muslim Ini Kaitannya Dengan Hari Kiamat Kalau Yang Pertama Tadi Dunia Kalau Lepas Dari Kesulitan Kesulitan Dunia Lepaskan Kalau Antum Mau Lepas Pula Dari Kesulitan Akhirat Lepaskan Kesulitan Orang Di Dunia Ada Orang Kesulitan Kepayaan Tolong Dia Lepaskan Allah Lepaskan Di Akhirat Siapa Yang Menutup Aib Saudaranya Maka Allah Akan Menutup Dosa Dosanya Pada Hari Kiamat Kalau Ada Kawan Silaf Salah Tawbad Jangan Tembuka Lagi Sedang Allah Sudah Mengampuni Dia Mengapa Pula Kita Membuka Aib Dia Sat Allah Ya Mal Qiyam Betafakun Adik 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 Apa hukum kotoran cicak Apakah statusnya najis sama dengan kotoran Kotoran tai ayam Apakah sama tai cicak sama tai ayam Pendapat pertama mengatakan beda Karena cicak tak berdarah Maka taiknya tak sama macam tai ayam yang berdarah Jadi kalau ada untuk mendengar ustaz bercerama Kalau ada tai cicak jatuh di sajadah Tak perlu dicuci Gini kan aja Di musallah di masjid Atau'ala Lalu kemudian disapu aja Tak perlu dibasuh kata dia Itu dia berpendapat berdasarkan ini Karena tai cicak sama tai ayam tak sama Kalau tai ayam mesti disuci bersih Karena ayam berdarah Sedangkan cicak tak berdarah Pucat muka siapa itu tadi Macam cicak tak berdarah Pendapat yang kedua mengatakan sama Maka mesti dicuci dengan air Dijemur kering baru dia suci Tidak bisa dipakai Saya lebih condong pendapat yang kedua Kenapa? Karena Tawatir menimpulkan was-was Atau cicaknya satu Kurus pula Taiknya kecil Ini udahlah cicaknya banyak Mencret pula cicaknya Jadi Kalau ada dua pendapat Kita pakai yang lebih senang Yang lebih menenangkan hati kita Ibu Saya jadah kena cicak nampak Saya posat lebih tenang Kalau saya cuci bersih Da'ma ya ribuka Ida'ma la ya ribuka Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu Pada sesuatu yang tak meragukan Tapi kalau ada orang Kenapa Ustaz sebutkan dua pendapat nih? Mana tahu Ada orang yang tiba-tiba kita sholat di rumahnya Dikinikan aja sejarah itu sholat dia Kita tak bisa nyalahkan dia Karena ada pendapat itu Dalam mazhab Bahwa Tak sama antara taik cicak sama taik ayam Karena ayam berdarah Cicak tak berdarah Ketika kita berhijrah Hijrah itu maksudnya taubat Untuk jadi lebih baik Taat pada Allah Apa saja yang harus dilakukan Al-Nadamu filqalbi Menyesal dalam hati Wal-Iqraru bil-lisani Dinyatakan dengan lisan Astagfirullah Al-Iqmaru Alla ya'udah ilaihi abadan Tekad yang kuat Untuk tidak balik kepada perbuatan dosa Itu langkah pertama Itu langkah pertama Menyesal dalam hati atas perbuatan dosa Dinyatakan dengan lisan istighfar Tekad kuat untuk tidak kembali pada perbuatan dosa Sudah setelah berpindah Bergabung Al-Alaikum bil-jama Tidaklah kamu berpindah Kalau bisa buatkan kurikulum Silabus pesantren Santri tanpa pesantren STP Santri tanpa pesantren Subuh Rabu Riyadu Sodehin Maulana Farhan Sunan Tirmizi Di Anur malam apa? Hah? Ahad Subuh Kemudian Muattok Malik Ustaz Zul Henry Jumat Subuh Kemudian Bulungul Maram Kemudian Fikih Manhaji Mazhab Syafi'i Ustaz Zul Ikrami Kemudian Siroh Ustaz Rifqi Jadi kalau Antum Buat Atau Antum Buatkan Antum Share Di DFB Santri Tanpa pesantren Maksudnya Tidak terikat Pada dinding Pondok Tapi Baca kitab Ini ada Sekarang Di Pekan Baru Insya Allah Menggabungkan diri Dengan komunitas Karena kalau kita Sudah bergabung Dengan komunitas Ada rasa Sungkan Tak enak Datang kawan Ngajak Yuk ke karaoke Yuk bro Aduh Aku Sengan kali Kenapa Masa motor Kutu Bawa ke karaoke Di belakang Dashboardnya kan Sudah ada tulisan Hitchbiker Subuhan Nanti Dintengok orang Orang ini Subuh Jembahnya Malam Nyanyi juga Enak Saya Ada acara Di samping Hotel SKA Dulu di samping Hotel SKA Itu ada karaoke Karena mau parkir Saya tak Males parkir dalam Saya parkir luar Kemana Kosong Saya isikan aja Tukang parkir Itu memikirkan Saya Kata dia Ustaz yang parkir sini Parkir sana Kenapa Saya bilang Ini karaoke Jadi tengok orang Mobil Ustaz disini Tukang parkir Pun gue pikir Masa Antum tak Gue pikir Antum pikir Dan motor Antum Gue parkir Jadi Kalau kita Sudah punya Komunitas Punya kawan Awalnya Karena manusia Berawal Itu dari Karena manusia Nanti baru Lama-lama Karena Allah Awalnya Segan Ditengok orang Gak enak Sama kawan Itulah pentingnya Kita berkomunitas Gak bisa Sendirian Man syadra Syadra Fidna Siapa yang aneh Sendirian Sendirian Masuk neraka Ikut grup-grup Grup-grup Ini pun Buat petugasnya Bulan ini Ada yang Bertugas Untuk Tahjikol Dalam sebulan Ada berapa kali Malam Muhasabah Sepekan Sekali Bagus Malam Ahad Buat Sabtu malam Ahad Acara Mukhayyam Acara Iktikaf Ada Hari pekan baru Ada Ini Malam ini Menjadi Ini Bukan awal Kalau perlu Dibuatkan Ustaz-Ustaz Kita banyak Buatkan Saya Punya Kitab Riyadu Soliahin Yang Mentahkiknya Syekh Albani Apakah Saya Boleh Membacanya Sendirian Cari Mentahkiknya Yang Ahlus Sunnah Karena Kalau tidak Nanti Belum Punya Pegangan Terbawa-bawa Ini Takik Syekh Muhammad Ilyas Barah Bangkau Ini Yang Paling Panjang Taklik Saya Pakai Yang Lain Pendek-pendek Takik Antem Potok Antem Syar Big Group Banyak Kitabnya Punya Ahlus Sunnah Disyarah Oleh Wahabi Jangan Baca Kitab Karena Diselewengkan Isinya Contoh Kitab Al-Adkar Punya Imam Nawawi Karena Disyarah Oleh Wahabi Maka Bagian Ziarah Nabi Dipotong Sesuai Kemahuan Dia Dia kan Tak setuju Ziarah Kemaham Nabi Yang Bagian Tawassul Dibuang Penyimpangan Namanya Kitab Umang Umang Kan ada Keong 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 Ini kan Sudah Hilang Isinya Hilang Isinya Terus Diisi Oleh Umang Umang Itu Namanya Masa Umang Dibuang Isinya Diisinya Punya Dia Faham Imam Syafi'i Imam Syafi'i Bukunut Subuh Dia tak Kunut Subuh Berarti Umang Umang Mau Masuk Bukan Baru Imam Syafi'i Imam Syafi'i Bukunut Subuh Mau Masuk Ke arah Dari Pangkalan Kerinci Imam Nawawi Imam Nawawi Bukunut Subuh Imam Nawawi Pahala Untuk Orang Meninggal Baca Quran Sampai Arah Dari Ibn Qasir Ibn Qasir Masyafi'i Ibn Qasir Fadilah Yasin La Tukhara'u Fi Amrin Asirin Illa Yassar Allah Kalau Dibacakan Surat Yasin Itu Pada Perkara Yang Susah Dimudahkan Allah Keutamaan Surat Yasin Dari Tafsir Ibn Qasir Ibn Qasir Yang Ini Melarang Orang Baca Yasin Kenapa Mereka Pakai Nama Nama Itu Ibn Qasir Nawawi Syafi'i Pembohongan Public Kalau Apakah Apakah Termasuk Saudara Sesusuan Jika Ada Bayi Meminum Susu Seorang Secara Tidak Langsung Misalnya Air Susu Tersebut Sudah Dipindahkan Ke Botol Ada Pegawai Bidan Di rumah Sakit Di Pekanbaru Dikumpulkannya Ibu-ibu Yang banyak Air Susu Tapi Bayinya Belebih Dimasukkannya Ke botol Dibagikannya Ke Bayi-bayi Yang ada Disukur Saya bilang Perbuatan Ini Baik Karena Kasian Bayi Daripada Minum Susu Kaleng Tapi Perbuatan Ini Merusak Nasab Karena Dia 5 kali Kenyang 5 kali Kenyang Anak Kenyang Nampak Itu Ibu-ibu Tahu Dia Anak Sudah Kenyang Asal Sudah Kenyang Anak 5 kali Kenyang Disusukan Maka Sudah Rodo Sususuan Tak Boleh Lagi Nikah Apakah Disyaratkan Mesti Menyusu Langsung Atau Pakai Botol Tidak Disyaratkan Menyusu Langsung Walaupun Dimasukkan Dia Kedodot Botol Asal Kenyang Anak Itu 5 kali Kenyang Pakai Pam Kenyang Anak Maka Sudah 5 kali Maka Bertetangga Ibunya Pergi Anak Nangis Disusukan Anaknya Banyak Orang Sekarang Itu Kalau Sudah 5 kali Kenyang Berarti Dia Anak Sususuan Haram Dia Nikah Dengan Anak Kalau Almarhumah Mak Saya Diceritakannya Itu Sipulan Anak Sipulan Itu Dulu Mati Mak Kususukan Itu Anak Sipulan Anak Sipulan Kalian Tak Boleh Nikah Sama Dia Walaupun Dia Tak Sekolah Agama Tak Ustazah Tapi Tahu Dia Fikih Orang Dulu Memang Sengaja Itu Fikih Yang Sifatnya Umum Masalah Mencuci Masalah Susuan Masalah Toharah Masalah Salat Fardu Kifayah Fardu Ain Itu Mereka Tahu Bagaimana Hukumnya Seseorang Selalu Menghalangi Kita Pergi Ke majelis Ini Berarti Dia Setan Kita Ini Kalau Bisa Memudahkan Saya Kalau Kaya Saya Kalau Banyak Duit Saya Saya Adakan Bis Jemput Antar Siapkan Bis Menjemput Antar Tapi Karena Tak Kaya Tak Bisa Dibuatkan Bis Jemput Antar Begitulah Kita Mau Memudahkan Orang Datang Dia Menghalangi Pula Berarti Dia Setan Setan Itu Minhal Jinnati Wannas Karena Dari Kalangan Jinn Cukup Dibacakan Ayat Kursi Tapi Kalau Dari Kalangan Nas Kursi Itu Pukulkan Kepala Gimana Hukumnya Seorang Selalu Menghalangi Untuk Pergi Ke Majelis Ini Apa Azab Yang Allah Berikan Kepada Dia Masalah Azab Apa Yang Dikasih Allah Ke Dia Itu Hak Pre-regatif Allah Apakah Di Dunia Ini Dibuat Senang Dia Selalu Menghalangi Orang Pengajian Pausat Tapi Hidupnya Tenang Senang Kenyang Lenang Menang Itu Istidharaj Supaya Azab Lebih Menyakitkan Di Akhirat Nanti Kalau Di Dunia Ini Dibuat Allah Dia Buta Hatinya Itulah Azab Sakit Bukan Azab Miskin Bukan Azab Bangkrut Bukan Azab 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 Itu Adalah Ketika Hati Buta Itu Lain Balrana Ala Kulub Bihim Ada Titik Hitam Di Hati Mereka Makanya Doa Yang Pertama Tahajjud Allahumma Ja'al Fi Kalbi Nura Wa Fisam'i Nura Wa Fisbasari Nura Wa An Yabini Nura Wa An Yasari Nura Min Amami Nura Min Khalfi Nura Min Fauti Nura Min Tahti Nura Wajalli Nura Gelap Ngaji Terang Sikit Sembayang Berjamaah Terang Sikit Hadrah Salawat Terang Sikit Terang Gelap Lagi Karena dosa Terang Jadi Kita Ini Kadang Lima Lima Watt Api Kalau Full Zikir Terang Terus Sampai Pada Terang Di Atas Terang Itulah Yang Dalam Tasawuf Disebut Dengan Kasyah Terang Di Atas Terang 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 Ini Kan Kalau Terlalu Terang 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 Nampak Apa Yang Di Sampai Dinding Terang Tapi Itu Bukan Dicari Dan Sebagian Ulama Tidak Mau Dia Singgah Di Stasiun Malah Kalau Dia Nampak Yang Begitu Sengaja Di Pejam Kanya Matas Dihilang Takut Dia Permainan Setan Orang Sekarang Itu Pula Yang Mau Dicari Zikir Tiga Kali Terang Jadi Yang Yang Mau Kita Cari Ini Kalau Saya Cukup Tau Salah Terang Sampai Tahu Siapa Tamu Mau Datang Terang Sampai Tahu Siapa Dibalik Bukit Terang Aja Hati Bisa Membedakan Mana Hak Mana Batil Gelap Sekarang Manusia Ini Kena Perbuatan Dosa Gupron Aja Ikut Dia Kan Gelap Gupron 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 Gelap Gupron Gupron Sebong Gupron Itu Ikut Juga Dajjal yang Asli pun Heran itulah gambaran akhir zaman fitnah luar biasa apa lagi kalau memang betul-betul dajjal itu yang datang mudah-mudahan Allah memberikan menerangi hati kita sehingga bisa kita membedakan yang hak dan bakil insyaallah amin itulah kaji kita sebuah ini setengah tujuh kita tutup dengan baca doa mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah iman dan islam ala hadith niya al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yawmiddin iya akan a'bud wa iya akan astai idina suratul mustaqim suratul ladhina an'am ta'ala alaihim walil madhubi alaihim waladhaddin amin allahumma salli ala sayyidat Muhammad wa ala alihi sayyidat Muhammad allahumma nawir kulubana binuri hidayatika berikanlah cahaya dalam hati kami dengan cahaya hidayat Allahumma alimna Allahumma alimna Allahumma alimna Allahumma alimna